Tahun 2019 lalu, salah satu perusahaan Indonesia membeli sebuah klub yang bermakas di Italia, yaitu Komo 1907. Klub ini sekarang tengah berjuang untuk bisa ke Serie A yang setiap pertandingannya disiarkan di mola. Menariknya, salah satu legenda sepak bola kita, yaitu Kurniawan Di Julianto, didapuk menjadi asisten pelatih. Nah, simak cerita dibalik di rekrutnya Coach Kurniawan beserta perbedaan sepak bola kita dengan Italia. Berlatih, siapakah dia? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Coach Kurniawan Dwi Julianto. Selamat malam, Coach. Selamat malam, apa kabar? Selamat baik, Coach. Lagi sibuk apa nih, Coach, sekarang, Coach? Masih di Jakarta, nunggu visa ke sana gitu kan, karena memang, apa namanya, pemerintah Itali belum mularkan untuk visa kerjanya. Jadi kemungkinan saya diperbantukan ke, berada selek dulu ke UK gitu, juga lagi nunggu visanya. Oke. Bulan Januari lalu kan, Coach Kurniawan resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih KOMO 1907, benar, Coach? Ya, sebenarnya kontraknya dari bulan Desember sebenarnya. Oh, lebih awal lagi? 2021, iya. Apa namanya, di-announce-nya pas Januari. Oke. Itu boleh tahu gimana ceritanya, Coach? Kok bisa ditunjuk di bulan Desember kemarin? Jadi sebenarnya dari pertengahan tahun lalu ya, bulan Mei atau bulan Juni, ketika KOMO ini komosi ke seri B, saya ditelepon Pak Mirwan Suwarso, yang dari MOLA kan, dia nawarin saya, mau enggak, apa namanya, bergabung ke KOMO sebagai asisten, karena mereka mau ada pelatih dari Indonesia. Tanpa berhubungi panjang, saya bilang mau. Tapi masalahnya, kontrak saya sama Saba FC kan baru selesai bulan Desember. Jadi saya bilang, kalau saya resen, enggak enggak enak, karena saya harus menghormati kontraknya. Jadi kalau mau, dan masih ada kesempatan, saya di bulan Desember lah. Dan kita berjodoh lah kan, ada resmi. Ternyata masih dikasih kesempatan untuk bisa bergabung. Itu perasaannya gimana, Coach, ketika dapat tawaran itu tuh? Ya, surprise banget lah. Maksudnya, enggak kebayang gitu kan. Apa namanya, bisa belajar di sana, di apa namanya, negara yang kita tahu culture bolanya sangat maju gitu kan. Salah satu liga terbaik di dunia juga. Jadi saya berpikirnya, ini kesempatan saya nih untuk belajar bagaimana menjadi seorang pelatih. Tapi saya minta syarat ke beliau, ke Pak Mirwan, bahwa saya tidak mau hanya 6 bulan kan. Karena kalau saya masuk Januari kan kompetisi selesai bulan 5 kan. Bulan Mei. Jadi saya bilang minimal saya maunya 1,5 tahun. Karena saya mau belajar bagaimana on-season mereka, bagaimana on-season mereka, bagaimana appreciation mereka. Dan Alhamdulillah, beliau menyetujui bahkan memberikan kontrak ke saya itu 5 tahun. Waduh, lebih panjang lagi. Tapi saya juga mengatakan bahwa kalau 5 tahun sebagai asisten pelatih tentunya kurang baik juga lah untuk saya kan. Karena ditarik maju kan 5 tahun ke depan kan saya udah umur 50 kan. Saya juga ingin, apa namanya, berkembang lah sebagai head coach. Jadi dia bilang kalau misalnya 2 tahun, dapat offering yang lebih bagus sebagai head coach, ya silahkan. Opsinya seperti itu. Satu hal lagi, saya juga minta ke beliau untuk, kalau memungkinkan, merekomendasikan saya untuk bisa ambil UFA Pro License. Oh, sekarang lisensinya apa coach, berarti? APRO. UFA? IFC? IFC, IFC. Oh, IFC. IFC Pro. Nah, itu kira-kira kemarin kan udah dikontrak dari Desember sebenarnya. Tapi masih terkendala visa itu kira-kira mulai kerjanya kapan coach? Ya, saya juga pengennya mau cepat gitu kan. Karena kontrak kan harus berjalan gitu kan. Terus enggak berbuat apa-apa kan, enggak enak juga gitu kan. Terus ya, dia bilang memang kendalanya hanya di pemerintahan Itali. Sampai sekarang masih belum mengeluarkan visa. Karena dari pihak mula juga ada yang akan ngirim tim juga juga visanya masih tepatnya. Bahkan apply-nya lebih awal dari saya gitu kan. Memang usah lah. Itu tim media-nya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, berarti selama 2-3 bulan ini berarti udah ada persiapan gitu ya coach ya? Ya, saya sih lebih mempersiapkan apa namanya, mungkin beginilah ya. Kita ini dari negara yang mungkin di Itali sana mungkin orang tidak mengetahui bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia, apalagi paketnya gitu kan. Jadi mungkin lebih mempersiapkan mental saya untuk apa namanya, lebih aktif pertanyaan, terus lebih ke apa namanya, adaptasi dengan coaching staff di sana gitu kan. Nah, tentu beda sekali ketika kita bergabung dengan tim dari Indonesia atau dari Malaysia kan yang ya sepak bola, budaya sepak bolanya kan hampir. Berarti untuk persiapan dengan nanti manajer di sana, Gio Komogatuso sama asistennya, lebih ke persiapan mental gitu coach ya? Oh iya, karena ya mungkin mereka bahkan tidak tahu gitu kan, bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah juga buat saya dan saya rasa mudah-mudahan dimudahkan lah. Karena kan seperti yang waktu saya jalan, waktu bermain bola dulu kan, ketika saya bergabung dengan action lusen, itu juga adaptasinya pertama kan lebih ke situnya. Nah, tadi coach Kurniawan sempat bilang ya perbedaan sepak bola Indonesia sama Itali beda jauh lah gitu. Kira-kira bedanya gimana nih coach? Maksudnya apa sih yang sepak bola Indonesia bisa pelajarin gitu dari Italia? Saya, apa namanya, saya tidak mau berandai-andai ya, tapi ya saya coba untuk memberikan apa yang pernah saya rasakan dulu gitu. Ini ketika di tahun 94, dan Dima saya di sana gitu kan, masalah sports science mereka udah begitu maju gitu kan. Sports science ya? Kemudian sports science, kemudian masalah taktikal juga, pemahaman taktikal secara individu, secara tim, secara unit. Mereka dari usia mudanya udah diajarkan gitu kan. Jadi bagaimana ketika bermain di senior ini bukan lagi mengajarkan masalah teknik dasar. Jadi, ya kalau di kompresinya mungkin ya agak menuju ulang lah gitu kan. Walaupun kita sudah mulai berkembang, harus diakuin lah di sepak bola kita juga kemajuannya cukup pesat gitu kan. Terus kemudian yang paling mencolok juga bahwa para pemain di sana ini menyadari value mereka sebagai pemain profesional gitu kan. Artinya ketika mereka sudah masuk ke tim profesional, mereka gak akan menyanyiakan kesempatan itu. Gak ada itu yang namanya nyantai, rilek. Yang ada kerja, kerja, kerja. Kalau gue lengah, posisi gue akan diambil orang gitu kan. Dan ini hidup gue gitu kan. Jadi mereka benar-benar memahami bagaimana menjadi seorang profesional sejati. Mereka tahu value-nya, tahu bagaimana memanage dirinya untuk selalu perform, baik di dalam maupun di luar lapangan, mereka faham betul gitu. Bahkan itu dari tim junior mereka ketika Coach Kurniawan di Primavera, sampai bahkan level seri B gitu juga profesionalitasnya tinggi Coach ya? Kalau dibandingin sama Indonesia. Sangat tinggi. Dan saya bicara ini justru ketika, saya menyadari itu ketika saya di Primavera gitu kan. Ketika saya ada friendly mate dengan tim Baretti-nya Samdoria. Baretti itu yang lebih muda dari Primavera, itu yang 16 tahun kebawah. Kita ada friendly mate sore gitu kan. Game sore, lalu siang, makan siang kita sama-sama. Dan makannya itu stick. Mereka gak menyentuh sama sekali gitu kan. Ketika kita tanya kenapa kamu tidak makan, jawabannya simpel. Dia bilang, ini terlampau dekat dengan jam pertandingan. Jadi, ini tidak bisa dicerna dengan baik untuk menjadi tenaga. Kebayang gak itu tahun 1994? Umur 16 lagi. Umur 16, udah paham masalah ini gitu kan. Jadi yang detail-gitil. Iya, kalau saya lihat-lihat orang pemain Indonesia udah senior aja, masih makan gorengan gitu Coach. Ya, sebenarnya gak bisa disalahkan 100% pemain. Nah, kayak saya juga, waktu saya muda, saya gak mendapatkan edukasi tentang itu gitu kan. Knowledge tentang itu memang, ya, mohon maaf, kami benar-benar kosong gitu kan. Karena dari kecil tidak diajarkan apa sih yang harus kita lakukan, apa sih asupan gisi, nutrisi apa yang harus kita ini. Dan mudah-mudahan untuk adik-adik kita sekarang kan teknologi semakin maju, terus pembinaan usia dini juga sudah menyentuh faktor eksternal itu, seharusnya kedepannya lebih baik. Oke, kalau di Garuda Select gimana, Coach? Udah apa aja, Coach? Di sana sibuk ngapain, bantuin apa gitu? Belum sih ya. Karena saya juga masih nunggu visanya kan. Kok masih nunggu visa? Tapi kemarin Pak Mirwan Suarsonya bilang, yaudah, apa namanya, daripada kita nunggu ngapain-ngapain juga, dan belum jelas kapan pemerintah Itali buka untuk walk permit-nya, kamu lo ke ini aja deh, ke Garuda Select dulu lah. Artinya, dia akan menambah ilmu juga dari England DNA mungkin kan. Oke, Coach kan dulu di Samudoria Primavera itu tahun 1994, sedangkan kemarin juga Itali, ternyata 2020 masih di level tertinggi juara Euro gitu. Mungkin bisa dibandingin Coach, sepak bola Itali tahun 1994 sama sekarang tuh bedanya gimana Coach? Mungkin secara taktikal gitu, garis besarnya. Mungkin kalau zaman dulu ya, seperti yang saya pelajari lah, maksudnya saya belajar di sana, kita itu lebih fokus untuk bagaimana how to defend gitu kan. Jadi, kita bener-bener masalah defend baik individual, unit, maupun grup ini, nggak boleh miss gitu kan. Dan, kita melakukan bahkan waktu di Primavera itu, hampir tiap hari kita melakukan dengan shadow game gitu kan. Misalnya bola di satu, bola di sini, pergerakannya seperti apa. Jadi, compact defense-nya tuh bener-bener dijaga. Nah, itu yang, yang di pelajari. Shadow game itu berarti nggak pakai lawan Coach ya berarti ya? Nggak, nggak. Jadi, kita kayak jalan-jalan. Misalnya, di satu lapangan kan, satu lapangan, bola ditaruh di mana-mana, nomorin. Oke, nomor satu, bola di sini. Oke, pergerakan movement, stacker, covernya ke mana, siapa yang presi. itu tiap hari. Tiap hari itu kita lakukan selama 15 menit. Jadi, main bolanya benar-benar otomatisasi gitu. Ketika kita bermain, dan itu Primavera Indonesia ya, waktu itu di sana. Ketika tahun pertama, kita kompetisi, kita ada di posisi 11 dari 12 tim. Begitu tahun kedua, kita sudah paham bagaimana skema mainnya, kita bisa peringkat satu di putaran pertama. Jadi, memang, proses itu, pemahaman taktikalnya itu benar-benar dimatami. Sedangkan, kalau sekarang, Itali yang lebih offensive gitu, Coach ya? Kira-kira? Ya, jadi, lebih, ya kan, sepak bola seperti gadget ya, makin berkembang. Artinya, trennya kan, makin berbeda gitu kan. Jadi, apalagi ya, mungkin sesuai dengan karakter pelatihnya kan. Kalau mungkin Mancini kan, seorang striker, jadi mungkin filosofinya more attack gitu kan. Dan, ya sasa aja dan juara. Oke, sekarang kita mau bahas isu lokal nih, isu yang terkini. Nah, sekarang, di Liga 1 nih, Coach, daftar pencetak gol terbanyaknya kan diisi pemain-pemain kelahiran asing. yang mana juga nunjukin kalau Indonesia kayaknya kekurangan pencetak gol berkualitas gitu. Sebagai salah satu, ini saya nggak berlebihan untuk nyebut Coach sebagai pencetak gol terbaik di Indonesia gitu. Kira-kira pendapat Coach Kurniawan gimana sih tentang hal tersebut? kalau daftar top score pemain asing ya wajar karena yang main first eleven kan mereka semua gitu kan. Jadi, kesempatan pemain Indonesia untuk pemain kan mungkin di daftar top score sekarang ada Samsul, kemudian Dimas Derajat. Walaupun Samsul tidak selalu main first eleven, ya saya rasa sebenarnya kualitas pemain lokal kita juga nggak kalah hebat gitu kan. Dimas Derajat juga bagus. Dia selisi satu gol kalau nggak salah sama Samsul kan. Dia lapan gol kalau nggak salah si Samsul sembilan gol. Selagi ada jam terbang, ada kesempatan, saya rasa striker kita juga punya kemampuan. Jadi, sebenarnya saya kurang setuju kalau dibilang striker kita, eh kita itu kekurangan striker. Yang ada, menurut saya ya striker kita kurang jam terbang gitu kan. Karena sepak bola sekarang kan di Indonesia ya hampir semua bermain 4-3-3. Jadi, satu slot itu kan untuk asing gitu kan. Dan ya sah-sah aja. Karena itu kan pelatih butuh kemenangan, klub butuh kemenangan. Dan mereka mengontrak pemain asing juga gitu kan. Jadi, saya kurang setuju kalau dibilang kita kurang setuju. Karena faktanya di youth level kita striker kita bagus-bagus. Hanya setelah umur 20 tahun ke atas mereka nggak tahu nih jam terbangnya untuk berkompetisinya di mana. Jadi, harus dipikirkan lah agar talenta kita ini tidak mati. Nah, saya sendiri termasuk generasi yang cukup diuntungkan. Karena dulu kan bermain pakai dua striker. ketika klub mengontrak pemain asing striker satu slotnya masih jatahnya lokal gitu kan. Makanya kenapa di tim nasional kan persaingan striker selalu ketat nih. Ada Era Sayap, Bambang, Zainal Arif, Merubal Nubinto, Ilham Jaya Fusuma. Nah, itu kan ya kita bersaing gitu secara secara apa namanya secara sportif lah. Berarti apa perlu, apa kira-kira perlu perubahan regulasi gitu, Coach? Atau gimana? Yang kira-kira supaya masalah ini selesai gitu? Kalau mungkin di, ketika bicara profesional merubah regulasi kayaknya terlalu ini ya, terlalu jauh lah. Mungkin lebih disiasati untuk apa ya, misalnya ya memang tidak inilah tidak murah ya, misalnya ada risaflikah jadi pemain-pemain yang tidak bermain itu mereka tetap berkompetisi karena saya seibat apapun ketika mereka tidak mendapatkan jam terbang akan ya ya begitu gitu kan. Nggak nambah-nambah kemampuannya ya? Kita ambil contoh lah ketika kita main nasional di senior team itu sih Dedic, Judo, Estrani kan pemain-pemain yang bagus sebenarnya tapi di klubnya mereka jarang bermain di striker mereka kalau pun main pun dimain di pinggir atau di nomor 10 jadi bukan di posisi utama dia ketika mereka bermain di tim nasional sebagai striker tentunya perlu adapt lagi kan dan kita kan tahu mungkin AFF Cup itu kan waktunya terlampau sempit untuk bereksperimen lagi jadi ya kemarin juga yang kayak Liga EPA U20 U18 U16 itu agak tersendat juga mengganggu itu juga kali coach ya penyerang-penyerang muda juga nggak bisa nggak punya wadah untuk berkompetisi secara rutin gitu coach ya ya sebenarnya termasuk bagus lah ada EPA gitu kan memang ini menurut saya menurut saya sebaiknya EPA ini juga berkompetisi secara reguler gitu kan bukan hanya konturnamen karena kan kemarin itu kalau saya tidak salah satu hari main dari pagi sampai sore gitu kan terus misalnya mereka selesai dalam berapa hari gitu kan ya ini kan sebenarnya ya menurut saya kurang kurang bagus gitu kan karena kan pemain butuh recovery juga kemudian pelatih juga perlu analisa perlu koreksi perlu evaluasi terus untuk memperbaiki gitu kan ya sebaiknya tetap kompetisinya secara reguler misalnya 18 klub bisa mungkin dibagi dua tapi tetap mainnya full kompetisi gitu kan jadi menit bermainnya tetap ada bukan yang seperti home turnamen beberapa pertandingan terus selesai ada satu penyerang Garuda selek yang saya tertarik coach hoki hoki caraka kemarin dia udah main eh sorry kemarin dia udah dipanggil timnas buat TCU 19 kalau gak salah ini coach apakah udah lihat langsung permainannya atau maksudnya kira-kira dia punya potensi untuk jadi bintang besar gak sih coach di masa mendatang potensi pasti ada lah karena satu kalau saya lihat dia ada highlightnya saya nonton itu bagaimana dia positioning dia kemudian bagaimana eksekusi dia artinya ini memang punya naluri sebagai striker gitu ya tinggal bagaimana kita memaintain kuman ini menjadi sesuatu yang berharapnya dia terus belajar di luar lah di luar ya ya dimana ya yang penting liganya levelnya lebih di atas kita gitu kan ketika dia bermain di luar dimanapun itu yang paling utama adalah mental dia mungkin akan lebih terasa gitu kan karena statusnya kan sebagai pemain asing jadi ekspektasi dari orang juga sangat tinggi jadi dia bisa memanis dirinya bagaimana dia memotivasi dirinya saat tidak apa tidak berpengaruh latihan bagaimana pertandingan bagaimana mengatur kola makan istirahat itu sih jadi ya berharap apa namanya potensi-potensi yang ada ini bisa terus bermain di luar dulu bermain di luar gitu coach ya supaya berkembang wah mantap-mantap nah coach boleh ini pertanyaan titipan nih boleh bagi-bagi tips kah untuk jadi striker mumpuni di depan gawang siapa tahu ada pemain liga satu yang nonton atau minimal buat penonton kayak saya lah yang supaya bisa nyetak gol di fun football gitu coach sebenarnya enggak ada artinya saya ini saya menyadari kekurangan saya kan saya ini badan saya kurus gitu aku main dulu kan saya tidak punya kemampuan 1-1 apa 1-1 tidak kuat saya dengan bola tidak bagus jadi saya bermain selalu berpikir bagaimana saya apa namanya bergerak mendapatkan bola yang tidak banyak goreng gitu kan jadi saya mencoba untuk membebaskan diri begitu dapat satu touch dua touch selesaikan jadi saya itu kalau di lapangan lebih lebih banyak berpikir untuk mencari ruangan saya ke situ sih oke mungkin apa tadi meminimalisisi meminimalisisi kekurangan dan memaksimalkan kemampuan kemampuan gitu coach ya ya karena ya mungkin dulu lah saya lumayan punya eksplosif speednya lumayan lumayan bagus dulu kan jadi jadi saya berpikir kalau saya bikin gerakan dua kali misalnya kan mungkin lawan akan tertinggal ketika saya dapat bola lawan saya sudah eksekusi jadi saya lebih banyak buat gerakan-gerakan yang untuk mengelabui defender oke yang dapat bola dribble lewat 1-2 itu bukan salah oke oke nah kembali lagi ke soal Komo nih coach kira-kira ketika nanti menjadi asisten pelatih Komo 1907 apakah ada harapan yang ingin dicapai buat sepak bola Indonesia nih coach coach kan mewakili pelatih-pelatih Indonesia gitu disana ya yang pasti apa namanya saya bisa kesana ini kan karena relasi karena link karena partnernya orang Indonesia tapi saya tidak mau itu menjadi mengecilkan hati saya saya pengen ya memang saya pantas dikirim kesana saya punya kemampuan dan saya pengen memberikan contoh juga bahwa selagi ada kesempatan event itu lewat link orang dalam relasi selagi itu bagus untuk karir kita why not selagi kita harus tunjukkan juga kemampuan kita jangan hanya ditolongin terus udah yang penting harus belajar saya berharap saya memberikan kontribusi walaupun mungkin tidak sehebat pelatih-pelatih disana minimal apa yang saya punya saya coba untuk inilah untuk berikan semaksimal mungkin dan berharapnya apa namanya kamu bisa promosi ke seri A lah pemain Indonesia kan bisa bisa ke sana sekarang kan kalau seri B masih regulasi tidak membolehkan pemain non-Uni Eropa terakhir coach ada hal-hal lain yang mungkin ingin disampaikan buat penonton ruang taktik atau buat siapapun yang menyaksikan video ini sebagai pencinta sepak bola Indonesia tentunya saya berharap kita punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan sepak bola Indonesia dengan cara kita masing-masing jadi terus berjuang untuk sepak bola Indonesia dan yang pasti harus bangga dengan karya anak bangsa jangan terlalu menewakan orang luar saya percaya kemampuan anak bangsa kita luar biasa oke terima kasih banyak coach Kurniawan mungkin nanti ketika libur kompetisi seri B kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lahas taktik Komo atau apa gitu boleh oke terima kasih banyak coach Kurniawan terima kasih banyak teman-teman yang menyaksikan buat teman-teman yang mau nonton Komo bisa langsung langganan bola bisa cek deskripsi video ini nanti bisa klik langsung linknya disana itu aja kira-kira sampai jumpa di video ruang taktik berikutnya selamat malam kalian juga bisa dapatkan update berita tentang Komo lewat Instagram dan media sosial lainnya di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati